Halo Wallers, balik lagi di channel Hatsus Indonesia. Halo Wallers, balik lagi di channel Hatsus Indonesia. Kali ini, kita punya sepatu yang sangat spesial. Ini adalah Serious Player Only Player Edition Uncle Roe. Ini, Serious Player Only Player Edition Uncle Roe Viruda Sato, SPL Series Player Only. Selamat datang ke Indonesia. Kali ini, Serious Player Only memperkenalkan varian baru dari sepatu Player One mereka. Ada dua model yang langsung dipasarkan, antara lain edisi 2023 dan Player One Plus. Untuk yang spesial, kami diberi kesempatan menguji Player One 2023 Player Edition Uncle Roe, atau nama lainnya Garuda 1. Sepatu ini dibuat khusus untuk Mario Usang, legenda bola basket Indonesia. Secara detail, warna sepatu ini terinspirasi dari bendera Indonesia. Kemudian, terdapat identitas lain, seperti inisial di bagian lidah dan logo SPO. Sayangnya, untuk versi ini, SPO menyebutkan hanya memproduksinya dalam jumlah yang terbatas. Dan untuk versi 2023, para konsumen juga akan diberikan bonus insel tambahan. Dibanding versi sebelumnya yang pernah kami review, model tahun ini mendapat sedikit improvement. Mulai dari padding yang lebih tebal di pergelangan, di lidah, dan insole yang porsinya kini juga lebih tebal, serta terasa lebih bouncy. Jika Anda belum terbayang, insole Evan Lone ini punya karakter mirip Lunar Lone yang ada di Nike. Kemudian, pada bagian bawahnya, terdapat dua buah pot yang fungsinya untuk menghadirkan perasaan memantul. Uniknya, meski dipersenjatai insole yang lebih tebal, perasaan menempel dengan lapangan tetap terjaga. Sepatu ini dapat memudahkan para penggunanya untuk bergerak cepat memutari lapangan. Buat yang suka bermain lincah dan cepat berpindah arah, sepatu ini juga salah satu yang terbaik saat ini. Ngomong-ngomong soal transisi, ia juga sangat smooth, tergolong fleksibel dan punya bobot yang ringan. Apalagi ketika merasakan kestabilannya, berkat plat karbon yang tertanam di tengah, Anda rasanya bakal lebih aman saat bermanuver. Oke, jadi sepatu ini karakternya agak ramping. Nah, buat Anda yang kakinya lebar, kemungkinan Anda akan sakit di bagian samping ini. Terus, kalau Anda tidak ingin kakinya lecet, saya sarankan pakai aja kaos kaki tebal agar menghindari lecet tersebut. Sekarang, kami akan sedikit membahas soal player One Plus. Jika dibandingkan model 2022 dan 2023, player One Plus punya traksi yang polanya berbeda. Hal ini membuatnya lebih kuat dan kesat untuk penggunaan di lapangan outdoor. Lalu, ia juga punya insole yang jauh lebih tebal dengan impact protection yang lebih baik. Targetnya tentu agar semua postur tubuh bisa menggunakannya. Untuk insole sendiri, tertulis eksplosif, bukan lagi Evanlon. Saat kami coba, perasaannya sedikit lebih tinggi dan empuk dibanding model player One sebelumnya. Kemudian di player One Plus juga ada penyempurnaan soal bahan atas. Dimana kami rasakan pada dua versi lain, ini merupakan kelemahannya. Yaitu terdapat pada dinding samping yang terlalu keras. Sehingga ketika Anda memilih size yang terlalu pas atau karakter kaki Anda lebar, tentu akan membuat kelingking Anda terjepit dan lecet karena tergesek. Beruntungnya di edisi Plus ini, bahan bagian samping dibuat lebih lembut. Kemudian insole pada area tersebut juga tidak terlalu kaku. Dan peningkatan tersebut membuat player One Plus punya nilai lebih. Kembali lagi soal player One 2023. Overall kami puas soal performanya. Karena ini merupakan sepatu yang lincah dan mengasihkan untuk semua guard. Soal bahan atas, ia juga punya ventilasi yang banyak. Sehingga tidak membuat kaki mudah gerah. Paling-paling kami sarankan Anda untuk menggunakan kaos kaki tebal. Agar ruang di dalam sepatu dapat terisi dengan baik. Dan dapat menghindari gejala slip di bagian tumit. Jika kurang pas, masukkan tali hingga lubang paling atas. Dan ikat sepatu dengan kencang. Tali yang tebal dan bertekstur kesat ini, begitu baik membungkus kaki jika Anda ikat dua kali. Nah, dari segala keunggulannya, sayangnya sepatu ini masih sulit didapat. SPO masih belum bisa memberikan kejelasan tentang produknya akan dijual di Indonesia. Jika Anda berminat, Anda bisa memesannya lewat website mereka. Dan akan dikirimkan langsung dari China sekitar 2-4 minggu. Dengan proses shipping tersebut, tentu Anda akan mendapatkan sepatu ini dengan harga yang tidak murah. Sampai pasar Indonesia, Player One kemungkinan berharga 3-3,5 juta rupiah. Oke, jadi demikianlah hasil review kami terhadap Player One versi Garuda 1 milik Mario Usang. Nah, sepatu ini memang coraknya Indonesia banget. Dan buat Anda yang tertarik, kalian bisa langsung lakukan pre-order. Kami bisa bantu, linknya ada di deskripsi. Ataupun bisa langsung DM ke Instagram Serious Player Only. Sepatu ini cukup worth it. Dan Anda sebaiknya mencoba bagi yang suka sepatu basket Kobe Bryant. Oke, jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.